Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumwadi meyakini pengiriman 1,3 juta liter minyak goreng kemasan ke wilayah timur Indonesia menggunakan tol laut mampu menekan disparitas harga minyak goreng antar wilayah timur Indonesia dengan barat. Budi menegaskan keberadaan tol laut terus memberikan peran positif dalam kegiatan logistik di Indonesia. Pasalnya layanan tol laut memberikan ongkos yang lebih relatif murah dan terjangkau. Saya begitu gembira karena tol laut terus memberikan perannya dan ini menjadi lebih berarti karena kita bersama-sama Menteri Perhubungan Budi Kota Kanan bisa distribusikan minyak goreng ke Indonesia bagian timur. Kita tahu beberapa saat ini iak goreng mempunyai problem dalam mencapai suatu harga.